Jangan sampai nanti ada kejadian itu kemudian untuk mencemarkan nama bayi pondo. Untuk mencemarkan nama bayi pondo. Podcast Surabaya Mengaji Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wa sahabihi wa mu'ala amabuat. Selamat datang kembali. Kami ucapkan para peserta sekalian yang mendengarkan podcast ini melalui audio, melalui video maupun di Youtube, di Spotify, dan media sosial lainnya. Kami ucapkan selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji yang mana di podcast ini kita membahas berkaitan dengan tema-tema menarik seputar tema-tema yang sedang hangat, kemudian tema-tema umum yang kita bahas dari segi syariat. Dan di tema ini kita membahas berkaitan dengan tema yang baru saja hangat diberitakan yaitu kekerasan di sebuah pondo pesantren dan kita disebutkan pondo pesantrennya jadi di pondo pesantren tersebut ada kekerasan terhadap salah satu santri kemudian sampai santri tersebut meninggal. Dan di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber kita yang mana beliau dikatakan mungkin pakar dari santri ya atau pondo pesantren ya insyaAllah. Kita sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini ada Ustaz Ayub, ada juga Ustaz Abu Baidah, sekedar tahu saja Ustaz Ayub ini beliau pengajar di pondo pesantren Al-Khutwah, Blitar. Kemudian Ustaz Abu Baidah, insyaAllah beliau mudir dari pondo pesantren Al-Furqan, Gersiq, si Dayu Gersiq. Dan ini cocok sekali Ustaz kalau kita bahas tema yang sedang hangat ini Ustaz karena Antuma berdua mengelola banyak santri kemudian yang kita bahas ini terkait dengan kenakalan santri atau santri yang meninggal di pondo pesantren. Kita mulai dari Ustaz Ayub dulu. Nah ini sebelum kita ke permasalahan, mungkin kita bahas terlebih dahulu Ustaz. Urgensi atau pentingnya memasukkan anak ke pondo ini Ustaz? Gimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Menuntut ilmu agama ya, terutama menuntut ilmu agama, ini hal yang wajib diperhatikan oleh masing-masing orang tua. Dengan menuntut ilmu agama, orang tua akan mencapai cita-citanya, yaitu tentu sebagai orang tua menginginkan anak tersebut menjadi anak soleh. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT untuk menjadikan anaknya anak yang soleh, yang berbakti kepadanya, yang bisa mendoakannya ketika dia meninggal. Nah, cara yang paling utama dan terbaik adalah ketika orang tua tersebut mendidik anaknya dengan didikan agama. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tidak mungkin jawabannya bisa, seseorang yang tidak mengerti agama, lalu dia bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka atas dasar inilah, tentu masih banyak ya alasan yang lainnya, cukup atas dasar inilah, yaitu selamat dari api neraka, maka orang tua mendidik anaknya dengan didikan agama. Nah, kemudian di mana didikan agama? Kalau kita bicara pondok pesantren tentu ini kesannya spesifik ya, tapi kita bicara dari awal dulu bahwasannya dimanapun kita bisa menuntut ilmu agama. Tetapi kenapa tadi pertanyaannya Mas Reza urgensinya memasukkan ke pondok? Pondok pesantren ya. Ya, tentu jawabannya adalah, kita tentu sebagai pengasuh pondok ya, juga termasuk Ustadz Abu Uwaidah. Jadi, di dalam pondok sendiri, di samping anak itu diajarkan kepadanya ilmu agama, kemudian dengan lingkungan pondok yang tertutup dan kontrol yang ekstra, dari situlah kelebihan pendidikan di pondok. Berbeda dengan pendidikan di luar pondok, artinya ketika dia menerima pelajaran kemudian pulang. Bisa saja di luar pondok dia terkontaminasi dengan kehidupan luarnya, sehingga nasihat yang sudah kita sampaikan di dalam lingkung pondok, itu tercampur dengan lingkungan luar. Atau bahkan lebih banyak kontaminasinya di luar. Oleh karena itulah, lingkungan pondok tersebut diadakan dengan tertutup, tujuannya seperti itu. Di samping dia belajar ilmu agama, kemudian dikontrol adabnya, kemudian kalau ada kesalahan itu bisa langsung dinasehati. Dan juga diantaranya melatih kemandirian anak tersebut untuk bisa beradaptasi dengan macam-macam karakter dari manusia. Jadi itulah kelebihan atau urgensinya orang tua menyekolahkan anaknya di pondok. Wallahualam. Baik, berkawal Fikm Ustaz. Berlari ke Ustaz Abu Baidah, jadi tadi sudah disampaikan urgensi dan manfaat dari Ustaz Tayyub memasukkan anak ke pondok Ustaz. Nah ini berkaitan dengan kapan Ustaz, when-nya Ustaz. Ini kapan waktu yang tepat untuk orang tua ini memasukkan anaknya ke pondok? Apakah memang mulai SD atau mulai masuk SMP atau gimana Ustaz? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa bila amma ba'duh. Ya, sekedar nambahi tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub. Hafidhahullah wa ta'ala wa ra'ah. Jadi memang pesantren atau pondok pesantren itu sekarang, terutama di zaman sekarang ini, di mana pergaulan anak-anak begitu bebas di luar dan sebagainya, menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Wadah pendidikan yang sangat efektif. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu bukan hanya mendapatkan pelajaran ilmu agama saja. Di sana pertama tentu pelajaran agama akan menjadi prioritas. Kemudian di sana ada yang namanya tarbiah, pendidikan, bimbingan. Dan ini yang paling penting, yang tidak didapatkan mungkin di sekolah-sekolah yang lain. Orang ketika mencetak anak, mencetak generasi yang tangguh, bukan hanya taklim, bukan hanya mentransfer pengetahuan. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Itu yang namanya tarbiah, pendidikan. Nah ini yang sulit didapatkan mungkin di sekolah-sekolah yang lain. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah yang lain, pokoknya di kelas, ada yang kasih pelajaran, setelah itu pulang. Tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau di pondok kan tidak. Bukan hanya mendapatkan itu saja. Di sana ada pendidikan bagaimana ibadah yang benar, ahlak yang benar. Ya itu. Kemudian juga bukan hanya belajar ilmu pengetahuan saja. Di sana ada pendidikan tentang kemandirian. Kita lebih mandiri kalau jadi anak pesantren itu. Kemudian belajar kesabaran, belajar persahabatan. Ya bagaimana menjaga persahabatan, perbedaan. Karena kalau anak pesantren kan macam-macam mas. Dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi. Yang membawa kebiasaan yang berbeda-beda. Ya tapi nusantara banget gitu ya kan. Tetap walaupun mereka memiliki ini, tapi sama-sama satu tujuan. Sehingga disitulah terwujudkan persahabatan. Tentang waktu, kapan bagus untuk memasukkan orang ke pesantren. Ya sebenarnya kalau secara dalil kan tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Jadi kalau ditanya kapan ya sebenarnya susah juga. Karena nggak ada dalilnya dalam masalah ini sepenjang pengetuan saya. Cuma berdasarkan ini saja pengalaman kita untuk sharing saja. Bisa benar, bisa nggak. Jadi kalau saya sarankan untuk yang mau memondokkan, itu paling tidak lulus SD. Lulus SD, ya umur-umur SMP lah. Ya baru kemudian kita pondokkan. Kenapa demikian? Karena pertama kalau umur SD itu masih belum bisa mandiri. Ya mereka masih butuh perhatian dari orang tua. Namanya masih anak-anak gitu ya. Masih kadang untuk menjaga dirinya saja belum bisa gitu loh. Kemudian juga khawatirnya, dan ini yang banyak terjadi. Ya namanya masih anak itu masih lapil. Di pondok pun dia tidak mendapatkan, terkadang sulit mendapatkan kasih sayang yang dia dambakan dari orang tuanya. Sehingga posisi mengisalkan kayak pengasuh belum bisa mewakili sentuhan kasih sayang dari orang tua. Padahal anak-anak seumuran segitu itu masih ya butuh kasih sayang, butuh perhatian lebih dari orang tuanya. Mungkin yang paling pas, jadi pengalaman kita ya umur-umur SMP. Lulus SD, ya itu jawab pas. Bisa jadi mungkin untuk mendukung tadi ya. Hadis dari Nabi S.W.A.W. Di mana Nabi S.W.A.W. memerintahkan kepada kita untuk pendidikan sholat. Merintahkan anak kalian kalau untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Cuma merintah saja, tapi gak pakai di pukul. Wakul mereka kalau gak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Artinya kalau masih umur-umur SD, 7 tahun dan sebagainya, itu belum ada tindakan istilahnya tegas atau sampai hukuman. Itu belum ada dari Nabi S.W.A.W. Hanya sekedar nasihat, pengarahan, itu aja dulu. Baru umur 10 tahun, nah ini sudah mulai ada orang tua disuruh untuk lebih tegas. Karena umur 7 tahun juga biasanya belum ngerti. Mau dihukum, besok balik lagi. Anak umur 6 tahun, 7 tahun dihukum, besok balik lagi. Belum betapa ngerti tentang hukuman, tentang pendidikan, belum betapa ngerti. Jadi dibiasakan aja terlebih dahulu. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun ya, umur-umur SD kan umur 12 tahun. Nah, insya Allah pas ya. Kita dulu juga pernah untuk sekedar sharing pengalaman aja ya. Dulu, ya zaman-zaman dulu, ini mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Di pondok kita itu ada, pondok untuk anak SD. Dulu kita ada. Karena memang kalau zaman dulu kan susah ya cari pendidikan untuk anak itu susah. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini pendidikan agama, Alhamdulillah banyak. Setiap tempat itu ada sekolah-sekolah Islam. Kalau dulu kan susah. Jadi dulu kita ada, karena banyak orang-orang yang titip anaknya. Kita mah mau nyekolahkan di mana, di tempat kita juga gak ada gitu ya. Akhirnya kita tampung dulu. Ya pendidikan pondok untuk kelas SD, itu ada. Tapi berdasarkan tadi pengalaman kita, akhirnya kualahan kita. Anak-anak segitu, ya kan. Ada yang masih ngompol. Ada kalau yang digunjungi. Berontak, nangis, minta pulang. Ya banyak lah permasalahan-permasalah. Terus juga permasalahan di musrifnya. Musrifnya, ya namanya, yang musrif kan anak-anak muda rata-rata. Ya mungkin dia gak sisa sesabar seperti orang tua atau yang sudah punya anak. Kan gak bisa. Ya sehingga kadang-kadang malah berantem sama musrifnya. Dan sebagainya. Dari situ kemudian sekitar ya 10 tahunan yang lalu akhirnya kita ditutup. Dikat. Dikat. Untuk pondok usia SD. Jadi kita tetap ada SD tapi pulang pergi. Untuk orang-orang yang sekitar saja. Anak-anaknya ustadz, anaknya pegawai, atau masyarakat sekitar. Tapi untuk yang asrama, yang tinggal di pondok, untuk kelas SD sekarang sedang gak ada. SMP minimal SD. Minimal SMP. Dan Alhamdulillah aman. Aman. Lebih aman. Baik, berkualaikum ustadz. Baik, kembali ke ustadz Ayub. Kita merujuk ke inti pembahasan kita ustadz. Terkait tema ini bahwasannya ada kekerasan di suatu pondok sampai menyebabkan meninggal. Nah ini apakah yang salah oknum yang melakukan kekerasan tersebut? Sehingga salah satu santri mungkin dibully atau dikasih kekerasan sehingga meninggal? Atau ke pondoknya? Atau ke orang tuanya? Atau bagaimana saat pandangannya? Ya, parakallahu fikum. Jadi kehidupan pondok itu adalah sebagai ganti dari kehidupan rumah tangga sebenarnya. Yang mana santri sebagai anak-anaknya, kemudian asatidnya, itu sebagai orang tuanya. Ya, banyak ya dari asatid bisa masuk juga musyrif di sana dan lain sebagainya. Mungkin menambah dari penjelasan ustadz Abu Ubaidah tadi tentang jenjang, apa namanya, usia yang pantas untuk dipondok. Karena itu juga kita bicarakan di kalangan para asatid di tempat anak. Karena kita pakai pendekatan dalili dusat barangkali, apa namanya, yang perintah untuk memukul dan perintah untuk memerintah saja kemudian memukul pada usia 7 dan 10. Itu kira-kira anak SD itu lulus usia berapa? 12. 12. Nah, itu kan di dalam hadith tadi, apa namanya, diperintahkan oleh Rasulullah yang mukul orang tuanya. Wallahu'alam, ada sebagian mengatakan supaya di situ ada kesan sang ayah dan anak ada ikatan batin di dalam memerintahkan anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sang anak ketika dewasa merasa bahwasannya, oh saya ini ternyata dididik dengan didikan sunnah, didikan Islam. Kemudian ketika usia 10 dipukul ketika tidak mau sholat, kan begitu. Tapi tentu kita sepakat, nggak mungkin setelah usia 10 tersisa 2 tahun lagi ya SD-nya, ya sudah lah langsung mondok, nggak mungkin. Maksudnya sesuai maslahat, maslahat, memang nggak ada dalil ya, tapi sesuai maslahat setelah usia 10, nggak mungkin langsung kita cabut dari SD, kita masukkan pondok, kita selesaikan SD-nya. Nah, itulah saya sepakat dengan beliau, Sat Abu Ubeda bahwasannya minimal yang paling proporsional itu jenjang usia setelah SD di pondok. Ada sedikit sharing ya, teman sendiri nih, dari kecil saat anaknya ditaruh di pondok, dari kecil. Sia berapa itu, Sat? TK, TK sudah ditaruh. Semangat, semangat orang tuanya Masya Allah, tapi sekarang dua anak-duanya ya, orang tuanya sekarang teman deket saya, saya agak menyesal saat sekarang. Kenapa? Karena sampai sekarang anaknya udah besar, orang tuanya kemana, abinya, uminya kemana, tetap dia itu udah besar ini. Kenapa? Kata dia, saya itu sekarang baru merasa punya abi dan umi. Jadi itu memang benar, hubungan kedekatan harus terjaga di usia dini, antara ayah dan orang tua. Dan itu juga menopang untuk kehidupan di pondoknya, setelah jenjang usia setelahnya. Karena dia merasa, saya sudah siap untuk lepas dari orang tua saya, walaupun ini tidak umum ya, Sat ya. Kadang ada yang siap pondok setelah usia SMP bahkan. Kalau seperti anak setelah usia SMP dulu. Jadi, kalau adik saya setelah usia SD. Itu saya sepakat dengan beliau bahasanya, minimal adalah setelah usia SD. Kemudian, yang berhubungan dengan kekerasan yang ada di pondok tadi, Wallahu ta'ala alam, jadi kurangnya kontrol di dalam pondok itu merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para pengurus pondok. Memandang bahwasannya, manzilahnya pengurus pondok atau kedudukannya pengurus pondok itu sebagai ganti dari orang tua. Tentu konsekuensinya. Ini kalau saya beri masukan sesuai dengan kondisi saya, ya di pondok, yaitu memberikan kuota. Memberikan kuota, karena bukan untuk membatasi penuntut ilmu tidak, tetapi kita memandang kepada kemampuan diri kita. Apakah kita mampu menerima santri sebanyak-banyaknya dengan SDM yang terbatas? Nah, jadi itulah titik beratnya menurut saya, jadi apapun yang terjadi di pondok itu harus bisa diprediksikan dan bisa dibicarakan pada awal. Para pengurus, jika dengan menambah jumlah santri itu menjadi berat untuk tanggung jawab, maka sebaiknya dibatasi. Itu jauh lebih aman. Jadi tetap namanya santri terkadang dia usia segitu ya, terkadang dia lepas kontrol emosinya, tidak terkendali. Atau nanti barangkali teman-temannya juga mengikuti satu gengnya dan lain sebagainya. Maka ini yang harus diperhatikan untuk para ustad yang ada di pondok-pondoknya, bagaimana, sejauh mana dia mampu untuk mengontrol hal-hal itu terjadi. Tentu ini dibicarakan di awal mula pendaftaran. Wallahu'ala. Tentu ini berkaitan dengan adanya kejadian ini terkait santri yang dapat kekerasan salah satu temannya kemudian meninggal. Apakah ada tips atau nasihat kepada orang tua untuk bisa selektif dalam memilih pondok ini? Ya, sebelumnya mungkin kita inikan dulu ya. Pertama mungkin kita membahas supaya nanti gak salah paham. Pembahasan tentang kekerasan yang terjadi di pondok pesantren, jangan kemudian nanti di framing untuk menyudutkan salah satu pesantren. Karena tentu kita semuanya sepakatlah insya Allah ta'ala bahwasannya semua pesantren pada dasarnya niatnya baik untuk mendidik. Tujuannya adalah mendidik. Ada pun kejadian, peristiwa sekali dua kali yang terjadi yaitu satu musibah oknum. Ya, mungkin dari kesalahan santrinya, dari kesalahan kelalaian pengurus atau yang lain terlepas daripada itu. Maksud saya begini, jangan sampai nanti ada kejadian itu kemudian untuk mencemarkan nama baik pondok. Untuk mencemarkan nama baik pondok. Karena tadi kita sepakat pondok ini salah satu wadah pendidikan yang sangat potensial, efektif sekali untuk mendidik putra-putri kita, pada zaman sekarang ini, manfaatnya jauh lebih besar. Kalaupun ada kejadian, kesalahan, kelalaian, itu tidak seimbang dengan kebaikan-kebaikannya. Karena sekarang banyak, maksud saya, terutama orang-orang bergiat dari perlindungan anak dan sebagainya, menjadikan kasus ini untuk justru menjelekan-jelekan pondok dan sebagainya. Dan ini yang tentu kita tidak inginkan. Semua pondok saya yakin, semuanya sepakat bahwasannya dalam mendidik anak itu harus dengan penuh cinta, kasih sayang, menghindari kekerasan. Kalau seperti ini saya yakin juga mereka kecolongan istilahnya. Ya mungkin ada temannya berantem, kadang-kadang yang namanya, orang kan ngurusi orang banyak ya, kadang-kadang di luar dari kendali anak-anak ini, ya kita di pesantren juga, kita di Al-Furqan kan, misalkan nih di pesantren kita aja udah 2.500-an orang. Ngurusin 2.500 kadang-kadang kan, ya tidak semua pesan santri di pesantren itu baik semuanya. Ada orang-orang bahkan yang nakal, itu ya ada. Bahkan orang tua banyak yang seperti itu, kalau udah putus asa mendidik anaknya baru ditaruh di pesantren. Jadi kayak pembuangan, jangan kayak buang kalau sudah nakal, tak pondok, awas kan. Kadang-kadang pondok itu buat ancaman aja untuk naruh, kalau udah rusak, nah baru ditaruh di pesantren. Kadang ada sebagian-sebagian seperti itu, sehingga ini oknum-oknum seperti ini yang kadang kemudian malah mencemari nama baik pondok. Tentu itu satu kesalahan, ya terjadinya pembulian, apalagi sampai terengkutnya nyawa, itu satu hal yang sangat disayangkan. Bisa dibilang ini ada 2 kasus ya sekarang, yang tentu membuat kita sedih bagi orang-orang yang dalam dunia pesantren. Karena paling tidak mencederai nama pesantren. Nanti dikiranya semua pesantren sama, padahal tidak demikian. Pertama tentu ini tadi yang perlu kita garisbawahi bahwa ini adalah oknum. Jangan kemudian di, apa namanya, kita kebiahwiah istilahnya, bahwa semua pesantren seperti itu. Bahkan saya yakin semua pesantren pada dasarnya adalah mendidik santri-santrinya dengan baik. Hukum asalnya pesantren seperti itu. Kalaupun misalkan ada peristiwa seperti tadi, ya itu kelalaian, ya oknum, ya dari santri sendiri, atau mungkin dari pengurus, ya ada kelalaian itu yang namanya manusia, pasti ada kelalaian. Jadi kalau ada sih seperti itu ya, ya tentu kita tidak menghendaki, tapi itu satu musibah bagi pesantren. Ya bagi pesantren yang jangan dijadikan kemudian untuk menodai nama baik pesantren. Tapi kita jadikan itu sebagai pelajaran, terutama bagi yang punya-punya pesantren, ya demikian juga pelajaran bagi orang tua untuk lebih berhati-hati. Ya untuk lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya atau memasukkan anak ke dalam pesantren. Karena pesantren itu kan juga macam-macam juga. Ada yang pesantren-pesantren tapi ngajarinnya ilmu pelet, ilmu pelet, ilmu pelet, ya ada loh, seperti itu ada. Ada pesantren tapi elit, jadi ngajarinya malah nanti anak itu jadi orang-orang yang tidak siap untuk sebagai pendakwa. Ya akhirnya manja, ada pesantren yang ya mungkin disitu ya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada ya kurang mendidik ya dengan baik. Oleh karenanya mungkin nasihat bagi orang tua yang ingin memondokkan ya. Karena pada dasarnya pendidikan itu kan orang tua yang mendidik. Hukum asalnya tanggung jawab orang tua. Tapi kan kebanyakan orang tua mungkin enggak mampu untuk mendidik, enggak punya waktu ya. Oleh karenanya berarti dia harus betul-betul hati-hati selektif dalam memondokkan anaknya. Dalam menaruh. Caranya bagaimana? Cari pondok-pondok yang betul-betul memiliki visi-misi ya. Bisa mengkater, mencetak santri-santrinya ini menjadi anak-anak yang soleh. Seperti yang kita harapkan. Kan orang tua inginnya anak-anaknya soleh-soleh. Nah cari pondok-pondok yang memang bisa mewakili kita sebagai orang tua. Dalam mencetak anak-anak yang soleh-soleh. Dari mana kita tahu? Tentu dari misalkan visi-misi pesantren tersebut. Kurikulum yang diajarkan. Itu bisa kita ketahui. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dari, kita bisa mengetahui dari hasil. Alumni-alumni misalkan. Dari alumni pondok ini hasilnya bagaimana? Kan itu bisa diketahui. Oh alumni ini Masya Allah kebanyakannya dari sana hasilnya bagus. Itu bisa menjadikan barometer juga. Jadi acuan. Jadi cari pesantren-pesantren yang betul-betul mendidik anak kita pendidikan yang benar. Akidahnya benar. Ibadah benar. Akhlak yang benar. Kemudian juga bisa menjaga anak-anak kita dari fitnah-fitnah. Pergaulan. Kadang ada sebaliknya pesantren, santrinya perokok malah dibolehkan. Pacaran dibiarkan. Ya ada. Malah diajari campur baur antara santri dan santriwati. Maka kita sebagai orang tua harus jeli. Kita pengen anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Maka cari pesantren-pesantren yang tadi visi-misinya bagus, kurikulumnya bagus, guru-gurunya bagus. Terus hasilnya. Hasil dari alumni-alumni yang keluar lulus dari pesantren tersebut betul-betul terbukti. Bukan cuma klaim, bukan cuma promosi saja. Karena kadang ada promosinya. Mencetak anak yang berkarakter. Tiba-tiba nggak ada hasilnya. Jadi cari yang betul-betul sudah terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Ayub. Jazakallah khair Ustaz Abu Baidah atas materi yang disampaikan. Baik, demikian pemerintah sekalian terkait pembahasan yang baru-baru ini sedang dihangat di berita. Yaitu kekerasan terhadap salah satu santri. Kemudian santri sebut meninggal. Nah tadi sudah disampaikan oleh dua guru kita. Yaitu yang pertama, urgensi dan manfaat memasukkan anak ke pondok. Tadi sudah disampaikan juga di usia berapa kita memasukkan anak ke pondok. Dan yang terakhir tadi dibahas berkaitan dengan santri yang meninggal tersebut. Kemudian apa yang baiknya dilakukan oleh orang tua. Dan tips untuk nasihat orang tua ketika memasukkan anak yang ke pondok. Baik, demikian. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. InsyaAllah kita tutup dengan doa ke Fratul Majelis. Subhanakallahumma wa humdika. Asyadu ala ilahi lantas. Taufiru kawatu walaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyadu ala ilahi wabarakatuh.